Tadi perpanjang asap terlihat mengepul di Gaza, namun tidak jelas dari mana sumber asap tersebut. Israel dan Hamas sepakat memperpanjang kejatan senjata mereka selama dua hari lagi untuk meningkatkan prospek pertukaran sandera. Diketahui 11 wanita dan anak-anak Israel yang dibebaskan oleh Hamas memasuk ke Israel setelah lebih dari tujuh minggu ditawan di Gaza dalam penukaran keempat berdasarkan kejatan senjata hari keempat. 33 tahanan Palestina yang dibebaskan oleh Israel telah tiba di Jerusalem Timur dan kota Ramallah di tepi barat. Kesepakatan kejatan senjata ditambah dua hari yang diumumkan oleh Qatar meningkatkan harapan agar perpanjangan lebih lanjut yang juga memungkinkan lebih banyak bantuan ke Gaza. Kondisi di sana masih memprihatinkan bagi 2,1 juta warga Palestina yang terpukul oleh pemboman Israel selama berminggu-minggu dan serangan darat yang telah memaksa 3 perempat penduduk meninggalkan rumah mereka sejak tanggal 7 Oktober lalu.